Halo semuanya, jumpa lagi ya di channel PajakSmart. Oke, hari ini PajakSmart tembus 10.000 subscriber guys. Ya, thank you, thank you semua ya. It's all because of you guys, it's all for you gitu ya. Channel ini khusus didedikasikan untuk teman-teman semua, buat anda semua ya. Bukan untuk saya, buat kalian semua. Kalau nggak ada anda semua ya, channel ini akan mati dengan sendirinya gitu guys. Tapi karena teman-teman semangat, teman-teman mau mendengarkan, kita bisa berinteraksi, kita bisa berkomunikasi. Anda merasa terbantu dengan channel ini, saya juga semakin bersemangat nih untuk bagi-bagi informasi lagi mengenai perpajakan untuk anda semua gitu ya. Thanks banget, thanks banget semuanya teman-teman. Terima kasih semua, terima kasih banget sudah memberikan waktu untuk mengapresiasi video ini, sudah menyediakan waktu untuk menonton video ini. Semoga video ini, channel ini bisa bermanfaat buat teman-teman terus ya. Oke, terima kasih teman-teman, terima kasih semua. Thank you banget. Oke, by the way, gue perlu disclaimer dulu guys. Seperti biasa ya, disclaimer, supaya gue nggak dipanggil lagi kantor pusat nih ya. Disclaimer bahwa semua isi video gue ini adalah pendapat pribadi gue 100% guys. Ini bukanlah saran profesional sekonsultan pajak. Ya, walaupun gue seorang konsultan pajak, berlisensi gitu, tapi video ini dan channel pajak smart ini bukanlah saran profesional konsultan pajak. Ya, ini bukan kajian akademis, ini tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Dan Anda tidak bisa atau tidak boleh menggunakan, menjadikan video ini sebagai pedoman bagi Anda untuk melaksanakan kewajiban pembajakan Anda. Gitu guys, ya. Mohon maaf ya. Kita boleh bilang ini tuh hanyalah ngobrol-ngobrol warung kopi aja gitu guys. Semua cerita-cerita dalam video ini yang gue ceritakan tentang apapun gitu, itu hanyalah cerita karangan imajinasi gue gitu guys. Itu sebenarnya tidak pernah terjadi dalam dunia nyata. Jika teman-teman ada pertanyaan seputar pajak, ya tolong tanyakanlah kepada konsultan pajak Anda. Atau kepada AR Anda gitu guys, kepada AR Anda. Nah, kenapa? Karena mereka dibayar sangat mahal oleh uang pajak Anda untuk mengedukasi Anda. Sesimpel itu guys, ya. Mereka dibayar mahal oleh negara pakai pajak uang Anda, ya untuk membantu Anda semua, untuk membantu kita semua. Memang tugas mereka seperti itu. Oke, kita kembali ke topik utama. Harta yang dilapor di PPS itu masuk ke SPT 2021 atau 2022. Jawabannya sudah sangat jelas guys. PPS skema 1 maupun PPS skema 2 dilaporkan di SPT 2022. Oke, 2022. Oke, kenapa? Karena di SPT 2021, itu adalah kondisi 31 Desember 2021. Hari Jumat ini nih. Itu adalah kondisi SPT 2021. Pada saat itu, belum ada harta PPS. Belum ada cerita mengenai harta PPS. Gitu loh. Oke, walaupun Anda lapor di bulan Maret, di bulan Februari, tahun 2022. Tapi kondisinya adalah kondisi 31 Desember 2021. Jadi seolah-olah kita lagi berdiri di Desember 2021. Itulah yang kita lapor di SPT 2021. Di hari itu belum ada PPS. Ya, belum ada harta PPS. Gitu guys. Oke. Bahkan konsekuensi dari harta PPS juga masuk ke SPT 2022. Gitu. Contohnya apa? Harta PPS itu mungkin sudah berbentuk harta yang lain. Itu juga akan dilapor di SPT 2022. Bukan di 21 ya. Jangan salah guys. Nah, hal ini kembali diterangkan lagi di PMK 196 Pasal 21 Ayat 2. Oke. Gue bacakan ya guys, supaya nggak salah ya. PMK 196 Pasal 21 Ayat 2. Di sini disebutkan bahwa terhadap tambahan harta dan hutang yang diungkapkan oleh wajib pajak dalam skema 1 dan skema 2, diperlakukan sebagai perolehan harta baru dan perolehan hutang baru wajib pajak. Sesuai tanggal surat keterangan, ya, SKET-nya. Sesuai tanggal SKET. Serta dilaporkan pada SPT 2022 guys. Oke. Sudah clear ya guys? Sudah clear ya? Jadi, nanti Anda akan melaporkan semua harta-harta di PPS ini, skema 1 maupun skema 2, di SPT 2022. Sebagai harta perolehan tahun 2022. Itu guys. Oke. Harta maupun hutang yang Anda laporkan di PPS, semua dilaporkan di SPT 2022 sebagai harta baru di SPT 2022 sebagai perolehan tahun 2022. Bukan yang tahun-tahun yang kemarin ya. Bukan tahun-tahun yang dulu. Tapi tahun 2022. Perolehannya. Perolehan harta maupun perolehan hutang adalah tahun 2022. Itu guys ya. Supaya nggak salah ya. Nah, sekarang kita kasih contoh. Contoh, ada sebuah deposito. Tahun 2015. Nah, ini kan deposito tidak dilaporkan di SPT maupun TA 2015. Tapi deposito ini muncul dilaporkan di SPT 2020. Ini contoh ya, kisah. 2015 deposito belum dilapor. Di SPT 2020 dia dilapor. Nah, gimana? Nah, ini gray area ya. Jawabannya adalah, menurut gue, menurut pendapat pribadi gue ya guys. Dan ini bukan saran profesional ya. Menurut gue, ini bukan objek PPS. Kenapa? Karena sudah dilaporkan di SPT 2020. Ya, walaupun di TA dia belum dilapor dan di TA dia sudah ada. Tapi di SPT 2020 dia sudah dilapor. Ini kan gray area dong. Ya nggak? Gray area nih. Nah, ini bisa jadi masalah nih. Yang seperti ini. Oke. Tapi gue lebih sepakat bahwa ini nggak usah dilapor ke PPS. Karena apa? Sudah dilaporkan di SPT 2020. Oke. Nah, kalau dia laporkan di PPS Kema 1 contohnya ya. Kalau dilaporkan di PPS Kema 1, maka harta ini tidak bisa dilapor di SPT 2022. Kenapa? Karena sudah dilaporkan di SPT 2020. Dan sudah dilaporkan di SPT 2021. Kan jadi mubazir dong. Nah, ini problem. Ini gray area ya. Dan gue rasa gue belum ketemu jawabannya. Oke. By the way, gue rasa dengan banyaknya pertanyaan dan kebingungan. Jadi, dengan munculnya PMK 196 dan banyaknya orang bertanya akan semakin... Sampai sekarang tuh rasanya makin banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang makin membingungkan dan makin menjadi gray area. Gitu guys. Jadi, gue rasa sebaiknya ya teman-teman kita semua tidak perlu terburu-buru melaporkan PPS Anda dengan lengkap. Santai guys. Santai. Ada waktu 6 bulan. Kecuali buat teman-teman yang sudah dapat SPT 2DK. Sudah diancam, diintimidasi, ditekan, dan sebagainya. Nah, Anda harus segera laporkan di tanggal 1 Januari 2022. Nanti ikut live dengan saya Instagram jam 00.01. Nah, supaya apa? Supaya bisa dikunci dahulu nih. Tahun 2016 sampai 2020. Supaya SPT 2DK-nya menjadi gugur. Gitu. Itu pun Anda cuma lapor formalitas aja. Lapor aja 100 ribu atau 1 juta. Itu kan bayar kecil gitu. Nah, nanti masih ada waktu 6 bulan guys. 6 bulan. Santai. 6 bulan. Waktu yang cukup untuk lo betul-betul mencari tahu data informasi keuangan Anda. Terus betul-betul melaporkannya dengan benar dan baik dan lengkap. Gitu guys. Ya. Sabar, sabar. Nggak usah buru-buru guys. Karena banyak sekali gara area yang masih perlu diklarifikasi dengan benar gitu oleh DJP ya. Masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang masih perlu di edukasi dan perlu disosialisasikan oleh DJP. Gitu. Ya. Supaya kita bisa dapat kepastian nih. Bagaimana caranya lapor ini? Bagaimana lapor ini? Gitu loh. Supaya kebingungan itu bisa dijawab dulu. Jangan langsung Anda lapor. Nanti jadi masalah malah nggak benar gitu ya. Contoh lain. Deposito A ditempatkan di 2015. Belum lapor T.A nih. Belum dilaporkan di T.A. Deposito A. Terus tahun 2018 dia cair. Ditempatkanlah ke deposito lain. Di deposito B. Oke. Deposito A 2015. Di deposito ini dicairkan di 2018. Jadi deposito B. Di SPT 2020. Deposito B tidak dilaporkan. Bagaimana? Nah. Ini adalah PPS skema 1 guys. Walaupun di 2020 dia sudah berubah nama. Jadi deposito yang lain. Maka dia tetap PPS skema 1. Di deposito A. Ya. Bukan skema 2 ya. Kenapa? Karena dia sudah ada sejak 2015. Gitu. Oke. Deposito A maupun deposito B ini. Tidak dilaporkan di SPT 2021 guys. Tidak. Ya. Dia dilaporkan di SPT 2022. Sebagai apa? Sebagai deposito B. Bukan deposito A. Ya. Paham ya guys? Jadi deposito A. Berubah nama jadi deposito B. Masuk PPS. Skema 1 deposito A. Dia lapor langsung ke SPT 2022. Sebagai deposito B. Ataupun deposito C. Kalau dia sudah berubah nama lagi gitu. Oke ya. Nah nanti kan suatu hari akan dikirimin surat sama pajak. Oh ditemukan data nih. Anda punya deposito tahun 2018. Kenapa belum dilaporkan? Anda tinggal kirim surat PPS Anda. Dan bilang bahwa oh saya sudah lapor kok. Tapi di PPS skema 1. Begitu. Ya. Gitu guys. Mudah-mudahan gak bingung ya guys. Ini emang agak rumit. Karena ada histori-histori kronologisnya nih guys. Contoh lain. Deposito A. Nilainya 100. Di 2015. Oke. Dia belum lapor nih. Di SPT ataupun di TA15. Terus. Di tahun 2020. Deposito A itu sudah naik nilainya. Kan ada bunga tuh. Bernilai 150. Nah. Deposito A ini. Waktu ketika 100 dia gak dilapor. Ketika di atas 150. Tetap belum dilaporkan di SPT 2020. Apa yang terjadi? Nah. Yang benar adalah. Yang 100 itu dilaporkan di PPS skema 1. Sebagai deposito nilai 100. Di skema 2. Dilaporkan. Sebagai deposito nilai 50. Itu yang benar. Ya. Di SPT 2021. Tetap tidak dilapor. Ya. SPT 2021 tetap tidak dilapor. Dia akan dilaporkan di SPT 2022. Langsung senilai 150. Gitu guys. Paham ya guys. Kenapa 50 ini lapor di skema 2? Karena 50 ini. Jelas-jelas adalah perolehan. Tahun 2016 ke 2020. Gitu guys. Nah. Tapi ini. Akan ada beberapa teman-teman. Dan ini bukan saran gue ya. Teman-teman. Yang akan melaporkan langsung. 150 di skema 1. Oke. Ini gray area. Apa yang akan terjadi nanti. Kalau kita melakukan hal seperti ini. Ini gray area. Ya. Karena waktu 15. Dia masih benilai 100. Tapi banyak orang akan melaporkan langsung 150. Mungkin supaya gampang. Dan supaya tarifnya lebih rendah. Gitu. Nah. Jadi. Di SPT 2021 guys. Ingat ya. SPT 2021. Adalah SPT yang tetap nilainya salah. Tidak sesuai dengan kebenarannya. Gak apa-apa. Memang seperti itu. Ya. SPT 2021 hanya mengikuti dari SPT 2020 ditambah penghasilan SPT 2021. Gitu guys. Ya. Sedangkan SPT 2022 adalah kondisi yang sebenarnya. Tanpa melihat PPS. Jadi SPT 2022 anda udah gak usah lihat PPS. Gak usah lihat SPT. Laporkanlah kondisi yang sebenarnya. Pada saat 31 Desember 2022. Gitu guys. Ya. Semoga paham ya. Oke. Nah. Ini ada tes planning khusus ya. Banyak orang nanti. Ini akan terjadi pada banyak orang ya. Banyak orang yang sudah ikut TA 2015. Sudah ikut TA 15. Kan dia boleh skema 1. Boleh skema 2. By the way. Kalau lu tidak ikut TA yang pertama. Maka lu tidak bisa skema 1. Pasti skema 2. Tapi kalau orang sudah pernah ikut TA yang pertama. Yang 2015. Maka. Dia. Bisa skema 1. Ke skema 2 dong. Nah. Maka dia akan melakukan tes planning. Membuang 99% dari objek PPSnya. Dibuang ke skema 1. Kemudian 1% aja dia taruh ke skema 2. Oke. Kenapa begitu? Supaya menggunakan tarif yang lebih rendah di skema 1. Yang 8% atau 6%. Ya. Ini sangat gray area guys. Ini. Ini agak-agak gray area. Tapi ini bisa terjadi. Dan ini akan terjadi pada banyak orang. Gue rasa ya. Gue rasa. Tapi ini bukan saran gue. Gue tidak menjaga seperti itu. Gitu ya. Nah. Nanti gimana nih. Kalau sampai banyak orang melakukan seperti itu. Dia membuang semua hata-hatanya ke PPS skema 1. Dan skema 2 nya kecil aja. Gitu. Nanti kalau pajak permasalahkan. Nanti jadi ribut. Nanti jadi ribut nih. Jadi kacau nih. Ya kan. Orang nanti komplain. Oh gue sudah ikut PPS. Dijanjikan gak diperiksa. Tapi sekarang kalau ditanya-tanya macam-macam. Nah ini jadi masalah nanti. Ya. Bisa jadi ribut. Nanti nasional. Jadi kita masih belum tahu nanti arahnya bagaimana ya. Karena ini baru banget PMK keluar. Ya kan. Baru beberapa hari. Jadi orang pajak juga masih mikir-mikir. Masih belajar gitu loh. Bahkan petugas pajak di lapangan masih belajar. Ini ada 178 halaman. Masih dipelajari guys. Ya. Jadi. Masih banyak gray area. Masih banyak pertanyaan yang membingungkan. Petugas pajak itu masih menunggu. Gak mau juga langsung buru-buru menjawab. Dan memberikan berbagai jawaban yang mungkin berbeda-beda gitu loh. Oke. Nah. Contoh nih ya. Contoh. Anda berdagang di tahun 2019. Dari dagang itu menghasilkan 500 juta. Contohnya 500 lah contohnya ya. Terus lu beli nih mobil. Harganya 500. Di 2019. Oke. Penghasilan 2019 500. Beli mobil 500. Mobil ini tidak dilaporkan di SPT 2020. Apa akibatnya? Nah. Seharusnya Anda lapor ini di PPS skema 2. Senilai 500 dong. Yes. Ya kan? Karena kan uang itu jelas-jelas adalah penghasilan dan perolehan di 2019. Maka Anda harusnya ikut PPS skema 2. Tetapi. Karena lu adalah seorang yang sudah pernah ikut TA 2015. Maka lu akan melaporkan PPS ini sebagai skema 1. Senilai 500 juta. Berupa apa? Berupa uang tunai. Ini gimana nih? Ini gray area. Ini bakal terjadi pada banyak orang. Tapi ini bukan saran gue. Jadi gini. Sepanjang pajak. Petugas pajak tidak bisa membuktikan itu adalah perolehan 2019. Maka cara ini masih bisa dilakukan. Lu masih aman. Tapi. Kalau orang pajak bisa mengetahui. Dan mendapatkan bukti. Bahwa ini barang ini nih. Seharusnya lu lapor di PPS skema 2. Tapi lu lapor di skema 1. Apa resikonya? Nah ini masih gray area guys. Dan ini berpotensi jadi kacau nasional nih. Ya. Ini berpotensi jadi kacau. Oke. Karena banyak orang akan menggunakan cara seperti ini. Nah. Kalau sampai nanti ribut jadi rame. Nanti jadi bingung nih. Ya kan. Nah buat teman-teman. Kalau ada yang tahu solusinya. Mungkin di PMK-nya atau di undang-undang. Boleh dong di-share juga di kolom komentar ya. Ini apakah harus bayar selisih tarifnya kah? Atau bagaimana? Gitu. Itu kan harap sudah dilapor. Sudah dibayar pajaknya. Bagaimana? Nanti kalau sampai ketahuan. Harusnya dia PPS skema 2. Tapi dilapor di PPS skema 1. Apa akibatnya? Sampai sekarang kita belum ketemu solusinya. Gitu. Kalau orang dipaksa lapor ulang PPS 2. Gak mau. Atau orang dipaksa bayar 30%. Loh kan dia sudah lapor. Nah ini bisa potensi jadi kacau nasional nih. Jadi ini sementara kita masih hold pertanyaan ini. Tapi ini bakalan dilakukan oleh banyak orang. Gitu guys. Jadi itu intinya guys. Intinya sih. Gue cuma ingin sampaikan bahwa. Semua harta PPS akan kita laporkan di SPT 22. Itu pesan pertama. Pesan kedua adalah. Gak usah buru-buru. Tidak perlu buru-buru. Ada waktu 6 bulan guys. Ada waktu 6 bulan untuk kita melaporkan PPS dengan baik, benar, dan lengkap. Oke. Nah tapi kalau anda sudah ada SPT 2DK. Anda wajib lapor di tanggal 1 Januari 2022. Supaya lu bisa mengunci dan menggugurkan SPT 2DK anda. Supaya lu bisa tidur nyenyak. Gak ditakut-takutin lagi sama AR anda gitu ya. Lapor formalitas aja secara nilainya kecil aja. Nah tapi untuk lapor lengkapnya. Buat teman-teman semua. Mari kita menurut gue nih pendapat pribadi gue gitu. Terutama memilih antara skema 1 dan skema 2. Karena ini semua kan ini kan harta-harta 2-3 tahun yang kebelakang. Bahkan 2015 itu sudah 6 tahun yang lalu guys. 7 tahun yang lalu gitu kan. Jadi ini harta 6-7 tahun yang lalu. Mau dibongkar ulang itu gak gampang. Ya kan. Bank aja mungkin udah gak ada datanya. Jadi hati-hati. Memilih skema 1 dan skema 2 ini tidak mudah. Dan gue rasa tidak perlu buru-buru guys. Jangan terlalu buru-buru guys. Pelan-pelan kita tunggu. Ada waktu 6 bulan buat kita semua untuk betul-betul mematangkan test planning anda. Gitu guys. Jangan sampai lu sengaja paksain dilapor di Januari. Di awal-awal lu bayar semua. Eh blunder. Nanti ternyata ada informasi terbaru. Begini-begini-begini itu jadi blunder. Malah-mah jadi masalah. Gitu guys ya. Hati-hati. Jadi sebaiknya kita wait and see. Ada waktu 6 bulan. Tidak usah terburu-buru guys. Pelan-pelan cari informasi yang lebih lengkap. Cari kepastian supaya lebih jelas lagi. Kalau sudah pasti barulah kita lapor dengan baik dan benar. Gitu guys. Ya. Oke. Gue sih secara pribadi ya. Secara pribadi gue berharap AR sih. Kalau bisa ya udahlah. Gak usah mempermasalahkan lagi lah. Harta-harta sudah dilapor di TA gitu ya. Baik itu skema 1 maupun skema 2 gitu. Ya mungkin ada orang yang salah. Lapor skema 1 ke skema 2. Atau skema 2 ke skema 1. Ya. Soalnya kalau sampai diributkan nanti juga jadi ribut. Nanti jadi repot gitu. Ada baiknya sih kita ya fokus ke depan aja. Ke 2021-2022 ke depan gitu. Untuk yang PPS. Sepanjang gak ditemukan harta yang baru ya sudah. Gak usah dipemasalahkan lagi gitu. Itu sih pendapat pribadi gue sih. Gitu. Soalnya di undang-undang di PMK juga gak dijelasin. Bagaimana untuk harta yang harusnya di PPS 2 tapi masuk ke PPS 1. Ini di undang-undang maupun di PMK. Tidak ada penjelasan yang detail untuk masalah ini gitu loh. Tidak ada pencegahannya juga. Tidak ada sanksinya juga. Gitu guys. Ya. Semoga nanti ada solusinya lah buat hal seperti ini ya. Semoga nanti kita bisa dapat juga solusi untuk masalah ini. Gitu guys. Gitu guys hari ini. Semoga memantui ya guys. By the way. Terima kasih semuanya. Sudah 10.000 subscriber YouTube-nya. Terima kasih semua. Thank you. It's all because of you.